Kita ke informasi berikut ya, pemirsa perkembangan teknologi yang pesat diiringi dengan ancaman penipuan online yang makin marak. Pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pising dan kehilangan uang tabungan sebesar 1,1 miliar rupiah. Video sepasang suami istri yang menjadi korban penipuan online viral di media sosial. Mereka kehilangan uang ditabungannya sebesar 1,1 miliar rupiah. Korban yang merupakan sahabat bank di wilayah Padang, Pariaman ini telah melaporkan kasus penipuan ke Polder, Sumatera Barat 31 Mei 2022. Bank, di salah satu bank itu berangsur-angsur hilang. Ini penyampaian dari yang bersangkutan adalah beliau mengikuti adanya link di WA, kemudian dilakukan mengikuti adanya link dari salah satu yang diduga memang ini palsu ya. Nah diduga hoaks dan palsu, akhirnya yang bersangkutan rekeningnya itu terambil atau hilang sehingga mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar jutaan. Selasa hari, kasus rupa juga menimpa seorang karyawan swasta di Padang, Sumatera Barat. Korban kehilangan uang 500 juta rupiah di rekeningnya setelah mengklik sebuah tautan di pesan WhatsApp yang ia terima dari pelaku PC. Pemirsa nasabah menjadi kunci utama pencegahan kejahatan cyber di bidang perbankan. Dan berikut penyataan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryodo. Bahwa yang terjadikan mereka mendapatkan informasi, kemudian memberikan data-data pribadi, kemungkinan termasuk nomor rekening dan bahkan mungkin PIN ya. Jadi dari sisi itu memang harus dilihat kesalahannya ada di pihak mana. Jadi nanti harus dilihat kasus per kasus. Tetapi saya kira juga ada yang disebut sebagai pelindungan konsumen. Konsumen punya hak untuk mengadukan persoalannya ke otoritas. Termasuk ke Bank Indonesia, Pak Belia, itu mengenai sistem pembayaran. Tapi sambil menunggu itu, kami di Bank Indonesia juga sudah menuliskan beberapa peraturan di 2020. Akhir kita melakukan pengaturan tentang pelindungan konsumen yang lebih memberikan hak-hak lebih besar kepada konsumen untuk melakukan pengaduan, seperti yang saya katakan. Tapi juga ada pengaturan-pengaturan yang berisi tentang pelindungan data pribadi. Nah, pelindungan data pribadi ini memang sangat penting. Kami di Bank Indonesia sebagai otoritas memastikan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak melakukan penyalahgunaan data nasabah. Tapi saya kira seperti yang disampaikan di depan, lebih penting lagi adalah kesadaran masyarakat untuk melindungi data.